Pemirsa sejumlah petinggi negara telah melaporkan harta kekayaannya melalui laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2022. Mengutip situs resmi KPK, nilai kekayaan pejabat negara ini mulai dari Menteri hingga Bupati bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menempati urutan pertama pejabat terkaya di tanah air. Sandiaga memiliki total kekayaan yang dilaporkan senilai 10,99 triliun rupiah. Kekayaan Sandiaga tahun 2022 naik sekitar 300 miliar dibanding hartanya pada tahun 2021, sebanyak 10,61 triliun rupiah. Sandiaga merupakan pengusaha yang mendirikan perusahaan bernama PT Saratoga Investama Sedaya yang membuat namanya melejit sebagai pengusaha terkemuka nasional. Nama Sandiaga Uno mulai diperhitungkan setelah berhasil bolak-balik masuk daftar jajaran orang terkaya. Selanjutnya di bawah posisi Sandiaga ada Wakil Bupati Karawang Aif Saipuloh dengan harta 400,8 miliar rupiah. Aif merupakan pengusaha yang terjun ke dunia politik. Pada tahun 2007, Aif mendirikan PT Bintang Jaya Pratama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor yang sering melakukan pekerjaan proyek besar, antara lain tol layang Jakarta Cikampek, serta memiliki usaha di bidang kendaraan berat. Aif juga pernah menjabat sebagai komisaris PT Swastika Tunggal Indonesia dan Direktur PT Tri Panca Indonesia. Berikutnya nama wali kota Manado, Andre Anggau, masuk dalam daftar pejabat daerah terkayatan air. Andre pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Harta bendara partai PD Perjuangan ini bahkan lebih tinggi dari Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Selanjutnya wali kota Palu, Hadianto Rashid, berada di posisi selanjutnya dengan harta kekayaan Rp266,80 miliar. Hadianto tercatat memiliki 33 tanah dan bangunan yang tersebar di Palu, Donggala, Sigi, dan Tangerang. Selain sebagai politisi, Hadianto merupakan pengusaha yang menjabat di perusahaan swasta. Harta kekayaan Hadianto pun diketahui naik dari tahun 2021. Pejabat daerah berikutnya yang masuk jajaran pejabat terkaya adalah Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Harta kekayaan pejabat yang akrab di Sapa Dhani Pomanto ini sinilai Rp212,3 miliar berdasarkan LHKPN tahun periodik 2022. Meskipun masih dalam proses verifikasi, namun kekayaan Hadi Pomanto naik dari tahun lalu yang sebesar Rp204,5 miliar. Tim Liputan MGN Terima kasih telah menonton!